Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di inrayusa channel siang hari ini saya hadir di kandang untuk menyapa teman-teman semua sahabat-sahabat dari inrayusa channel ini ada mbahnya yang pemilik kandang mbah dengan mbah siapa mbah wakiran mbah wakiran kampung apa itu mbah kampung Markerjo Kecamatan Padangratu Kabupaten Kampung Lampung Tengah mbah mungkin mbah aku ini takut-takutnya mbah amir ya mbah ya izin nge-review kandang ya mbah nah mbah wes sui apa ini harap setahun meh harap setahun awal branding sapi ini piro babonnya mbah? babonnya maunya siji maunya tambah tuku oh tuku mana jadi piro babon mbah? babonnya siji siji maunya papon papat sing termasuk urung mana papat walu kapat walu nah siji siwi mana anak iwi piro mbah? anak iwi papat jadi jumlah kabeh ngkandang ini anak piro sapi mbah? 13 13 sapi yang ini mbah yang merah ini anak yang mana ini mbah yang kecil mbah? yang merah ini anak merah ini yang ini terus yang tidur itu yang putih anak po yang oh yang sebelah sana nah yang putih ini gimana mbah? yang putih ini anaknya ini wih ini anaknya bagus mbah merahnya mbah tuh bagus juga ini umur 6 bulan 1 Agustus yang po yang satu ya mana oh tidur udah punya anak juga ini ya lagi tidur anaknya nah kalau yang hitam ini mbah? ini barusan bunting sekitar 8 bulan barusan bunting 8 bulanan mbah? itu 4 bulan 5 bulan lah ini sudah bunting juga mbah? sudah sudah bunting berapa bulan? itu 5 bulanan 5 bulanan tapi ini agak kurus yang satu ini mbah ya beda ya apa? no uh gampang kan, gak movie kalau gemuk mbah ini kok pekalungan Metro ini kok pekalungan Metro apa itu nanti kembang berahmani obat utama apa kopioran kopioran ya mana ya merboro diri ya skondi kembang anak dewi apa bapak juga ya mbak diri Oh diri korak gelap menyadih mbak awan turuk abe terus ngarit sapa mbak mbak dewi pakat pakannya apa-apa baik ya mbak pakat ini punggul budin ah terus janggil karo janggil jagung gelap deh mbak digileng disik tapi ya giling campur karo punggul budin karong karo ongkok ongkok cukup nanti ini kembang ngelola taku-ngelola takung ya sekali tuku ini pirang ini sarit-sarit puluh ton 10 ton yo 3 juta ya terus katul enak rambah katul enak cuman kan untuk kalau persiapan ngombe sedikit-sedikit titik-titik waya mbak ngarang kacau tarang betul enak rambut enak rambut enak rambut enak rambut enak rambut enak rambut terus yang giling itu apa mbak aku dewi mbak dewi ngaret dewi ngaret dewi ngaret dewi mbak ngaret paling ronggulung ronggulung ngarit kita 30-40 kilo lah oh jadi untuk indonesia iya apa enggak ada nama odot mbak nganem banyak banyak lah paling sokolon cuman soolon aja odot belum jadi lainnya yang lainnya belum pada jadi yang khusus ya bonggul budin yang khusus bonggul budin itu dapat beli apa-apa mbak bonggul budin ngambil aja ngambil di di belakang-belakang ini semua orang yang punya lahan tanam singkong panjabut bilang ke sini mbak ambil bonggulnya dan dia kan lumayan enggak ngerompok lagi oh jadi dari bonggul bukan dari daunnya mbak bukan dari bonggul kalau dari daun itu saya repot kan busuk kalau kebanyakan kalau enggak di plastik iya harus fermentasi kalau bonggul ini kan begitu buat langsung mempankan begitu buat langsung mempankan kalau satu ekor sehari semalam tiga ini itu berapa ekor satu ekor satu ekor tiga ini 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 udah bekas ya jadi makan pagi jam lima iya nanti jam lapan iya jam sepuluh untuk hijauan ya jadi mbak ini enggak pakai fermentasi dari rumput cuman batang singkong saja mbak nggiling batang singkongnya kapan mbak nanti sore nanti sore pengen sih mbak 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 ini ini dandang juga oh ini rusak ya mbak dipoksoro popo ya juga disik lah mbak disik mbak 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 ini kan harap di dandang disik kan iya sarangannya pecah wah sarangan pecah ini kasar ini jadi wiswi juga wiswi berarti branding ya penang tahun ini mulai aku sapi hampir hampir setahun bulan satu ini kan bulan satu ya enggak bulan satu kan kalau yang ini 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 baru bulan lima mulai bulan lima mulai yang banyak bulan lima kalau nyaranya dulunya nyara terus cuman kan enggak banyak enggak banyak cuman 12 sapi putih mungkin EPO yang mbak ya kalau yang jenis metal sama limosin ini barusan satu tahun nah hasilnya ini sudah pernah belum mbak rasakan belum pernah jual belum pernah beli beli tanah gitu dari hasil ini belum ya mbak ya nah terus yang bersihkan kandang ini mbak sendiri semua sendiri semua mbak orang enek singa wangi mbak pagi itu pagi bersihin nanti sore bersihin juga pagi bersihin sore bersihin jadi kalau pagi sudah ngasih sarapan sapi kan iya terus saya bersihin semua itu kalau sore sudah saya kasih umpan jam 5 itu 4 jam 5 lah terus bersihin bersihin istirahat nanti jam 8 ngasih makan ngasih makan istirahat lagi jam 10 apa mbak ini enggak nanam singkong nanam jagung gitu kalau jagung enggak ya lokasinya enggak ada oh belum ada lokasi berarti mbak cuma ternak-ternak aja dari dulu mbak ya kan anak banyak jadi yang satu gimana yang satu gimana jadi lama-lama tanahnya habis habis jual berarti kayak podo kayak kayak uang kumbah uang kampung kayak mbak sekarang ini kan pikir-pikir umpam punya uang 6 30 juta ya untuk beli tanah paling seperempat betul itu ditanam satu tahun nyari uang 5 juta payah saya beli sapi kan dapat dua sama-sama kerja mudah-mudahan dua tahun nanti beli tanah seperempat bisa lah bisa kalau dua tahun kalau kita langsung beli tanah belum tentu bisa beli tanah lagi atau beli sapi belum tentu bisa beli sapi gitu pikiran gitu oh jadi pikiran mbak seperti itu ya berarti yang dipikirkan mbak ini untuk jaga-jaga panjang mbak kebutuhan-kebutuhan seandai kalau kita perlu duit kalau kita ada ternak sapi cepat kalau kita menjual tanah kan lama ya mbak lama iya kalau tanah kan jarang yang beli tanah sapi kan banyak banyak yang beli sapi jadi prinsip mbak seperti itu nah jadi yang nopang ini semua dari anak ataukah mbak sendiri dari anak dari anak juga ya anak ada yang kerja di luar mbak ada karena rusak itu kan jangan terus lari ke luar negeri alhamdulillah ini bisa kayak iya alhamdulillah yang penting selalu didoakan mbak dia juga didoakan mbak supaya mbak selalu sehat ya kan nah nanti saat ini ditayangkan di youtube suruh anaknya ngomong le le apa apa le biasa laki apa perempuan mbak anaknya coba ngomong nanti mbak le ki sapi mukabe bendein delok di wlo mbak hasilin mbak tapi dia tiap malam malam minggu dia suruh melihat oh dia melihat nah nanti suruh dia melihat youtube ini suruh dia melihat youtube ini suruh dia bagikan youtube nya nanti ii sapi nih apa jenengnya mbak sabar sabar mungkin dia itu tau lah iya mas sabar ini sapinya sudah banyak yang beranak yang lain sudah hamil ya mbak ya iya 8 sudah nambah lagi yang hamil sudah berapa mbak yang hamil sudah 4 yang hamil yang hamil sudah 4 insyaallah yang 4 sudah birahi juga berarti ini dalam 1 tahun bisa 8 mbak ya mungkin iya sekitar 8 ya kita sama-sama berdoa lah mbak semoga sapinya sehat-sehat mbak juga sehat hasilnya juga lumayan iya 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 payah dari kecil sampai tua ya mbak tapi seneng tapi seneng nah mbak itu kotoran sapinya untuk apa itu mbak itu untuk anu pupuk pupuk di nanam rumput ini nanti dipupuk oh nanam rumput nanti dipupuk sudah ada berapa ini luas ini untuk rumput yang sudah ditanam seperempat sudah seperempat ya sawah ya di sawah ya mbak terus ada yang belinya juga gak ini ada yang ini ya kotoran ya kotoran itu yang kering satu kandi 8 ribu 8 ribu satu kandi ya mbak ya siapa yang juga mau nyari disini kotoran sapi untuk bahan pupuk ini mbak juga ada disini harganya 8 ribu satu kandi untuk tambah-tambah mbak untuk dia beli bensin ngaritnya pakai apa pakai motor pakai motor bukan di panggul mbak kayak zaman dulu enggak ya mbak ya enggak ya atau pakai sepeda enggak ya enggak motor yaudah makasih banyak mbak ya saya sudah diizinin untuk mereview kandang mbak saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau ada lebih kurang kata-kata kami dua mbak ada yang salah kami minta maaf semua manusia ini letak keliru dan salah saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berita kemudian saya akhiri yang dirialkan yang dimasak kata-kata yang diperkara yang diperkara memasak